Intro Halo selamat datang di Rastaforia Kali ini saya akan berikan tutorial gitar lagu Kosta dari Dere Nanti lengkap dengan chord dan petikanya Dan buat kalian yang nonton video ini jangan lupa like, share, dan tekan tombol subscribe Karena ada video tutorial gitar yang update setiap harinya Oke langsung aja ke tutorialnya Oke pertama untuk intronya Intronya disini kita main dari C ya Nanti kita buat gampang dan nanti banyak variasi yang memudahkan ya Dan disini kalau misalnya kalian pengen ada lagunya seperti lagu aslinya Itu nanti pakai kapo di fret 4 Terus anggap aja di fret 1 jadi C nya disini Nah itu nada lagunya sama seperti lagu aslinya Cuman seperti biasa disini kita main tanpa kapo ya Jadi yang belum punya kapo bodo amat Kita tetap main dari C Oke Nah untuk variasi chordnya di C ini Tengahnya open ya Oke Tengahnya open Untuk intronya kita buat seperti ini Gitu kita buat gampang ya Disini di C tengahnya di open ya Terus dipetik senar 5 Terus 1 3 5 1 3 Terus 5 lagi Terus setelah itu kelingkingnya Main ke senar 2 fret 3 ya Jadi mencet senar 2 fret 3 Bassnya masih di sini ya Masih di C ya Terus 5 Nah disini 5 2 3 5 2 3 Oke jadi Gitu Terus setelah itu Bassnya ini turun ke bawahnya Di senar 4 fret 3 Ini sebenarnya ke chord F ya Oke Senar 4 fret 3 Kelingkingnya tetap disini ya Dipetik senar 4 2 3 4 2 3 3 Gampang ya Terus lain itu kelingkingnya open Bassnya masih 4 disini ya Tertiknya masih 4 2 3 4 2 3 Nah ini si telunjuk ini tetap disenar 2 terus ya Apapun yang terjadi ya Di lagu ini ya Oke Jadi kalau dipakai pelan-pelan seperti ini Oke untuk intronya 2 kali balikan Setelah itu masuk ke verse 1 Verse 1 nya itu chordnya masih sama ya Masih sama seperti intro dan petikanya juga sama Oke langsung kita mainkan ya Dari intro sampai verse 1 nya Tapi disini saya pakai 3 jari ya Oke Sinan Nah 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 Terima kasih telah menonton Nah, setelah itu masuk ke pre-chorus Chode-nya itu D-minor Tapi di sini kita yang dipencet cuma senar 2 fret 1 aja Oke, bass-nya 4 Terus nanti ke C Terus ke F Jadi tengahnya hilang semua ya Nah, di D-minor ini yang dipetik di sini Gitu Jadi ada dua mode ya Mode 4, 2, 3 Pertamanya 4, 2, 3 Terus 4, 1, 3 Jadi dua kali, dua kali Oke, masih Terus ke C Sama ya 5, 2, 3 dulu Terus 5, 1, 3 Dua kali juga Terus ke F Sama 4, 2, 3 Terus 4, 1, 3 Terakhirnya di bass 4 Oke, langsung kita mainkan untuk pre-chorus-nya ya Nah, setelah itu masuk ke ref Chode-nya itu A-minor Yang dipencet cuma senar 2 fret 1 Jadi cuma terlunjuk ini lagi Terus ke F Sama, senar 4 Sama, terlunjuk doang Terus ke C Oke, nah disini Pertama mainnya dipetik ya Di A-minor Petik 5 sama 2 bareng F 4 sama 2 bareng Terus ke C 5 sama 2 bareng Terus ke A-minor lagi F Nah, terus disini Ada sambungan chord ke Bassnya ke senar 5 fret 2 Dipetik 5 sama 2 bareng Terus langsung ke petikan lagi Di A-minor Itu ya Sama ya 5, 2, 3 Terus ke F 4, 2, 3 C Nah, terus nanti ada variasi Sambungan bass Jadi Gitu Gitu Jadi bassnya pindah Ke A-minor lagi Langsung kita mainkan untuk refnya ya Nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah Nah, untuk terakhirnya, disitu ada variasi Gitu Jadi, di C, ini di tekan C normal ya Di petik 5, terus 4 Nah, kelingkingnya langsung menekan senar 4 fret 3 Gitu Nah, kayak gitu kalau nggak salah 4 kali balikan Jadi kalau dimainkan Nah, setelah itu masuk ke verse 2 Verse 2, terus ke ref Itu chord-nya sama dan petikanya sama ya Sama, pre-corus-nya juga sama Terus untuk outro terakhirnya itu di genjreng Di A minor Dipencet 2 senar gini ya Terus ke F Ref-nya juga tanpa senar 1 ya Ini cuma telunjuk di senar 2 aja Senar 1-nya open Terus ke C Oke, langsung kita mainkan ya Untuk melodi di tengah-tengah Verse 2, pre-corus sampai ref terakhirnya Nah, nah-nah-nah-nah-nah-nah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati